Saling memberikan masukan atau membuat rambu-rambu bersama sebelum pelantikan, menurut saya itu baik. Ganjar Pranowo menanggapi santai wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang mengatakan pertemuan keduanya baik untuk bangsa. Namun Ganjar mengaku belum mengetahui jadwal pasti pertemuan tersebut. Yang mengatakan keduanya memiliki hubungan dan beberapa kali berkomunikasi. Ganjar menyebut pertemuan bisa saling memberi masukan serta membuat rambu-rambu bersama sebelum pelantikan Prabowo. Ia mengatakan sudah ada pembicaraan berkali-kali di internal partai terkait pertemuan tersebut. Namun ia tak menjelaskan sudah sampai sejauh mana. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Saya belum tahu ya jatuhannya. Tapi kalau bertemu baik saja sih. Saya kira Bumega dengan Pak Prabowo kan punya hubungan. Pernah berpasangan, pernah berkomunikasi dan saya kira diantara beliau-beliau pasti bisa berkomunikasi. Untuk kebaikan bangsa dan negara saya kira baik. Dalam posisi yang kemarin kita berbeda dan kita berdiskusi bersama untuk kepentingan bangsa dan negara saya kira itu jauh lebih baik. Maka saling memberikan masukan atau membuat rambu-rambu bersama sebelum pelantikan menurut saya itu baik. Di internal partai sendiri sudah ada burung di internal partai sendiri? Kenapa? Di internal partai sendiri? Sudah berkali-kali kan. Detik juga sudah muat berkali-kali juga. Tapi itu jauh mana ke obrolan itu? Jauh banget sih. Itu merupakan salah satu sinyal untuk bergabung ke komunitas. Kalau bergabung kan kemarin Rakernas sudah memutuskan diserahkan kepada ketua umum dan kemungkinan akan diputuskan dalam kongres. Jadi stepping-nya begitu. Lalu komunikasi, komunikasilah. Toh ini kan bukan sedang berhubungan dengan musuh yang bebuyutan untuk saling bunuh. Tapi kan ini kontestasi untuk duduk dalam sebuah kursi untuk memimpin dan untuk kepentingan bangsa. Musuh kita kan sebenarnya bukan itu. Musuh kita kan kemiskinan, kebodohan, kerusakan lingkungan, keperpihakan, persoalan ekonomi yang ilegal. Itu aja sebenarnya. Hutang-hutang negara, relasi dengan dunia yang berubah, global climate change, ketahanan pangan. Saya kira itu musuh kita hari ini yang kita makin diteken. Terjadi di sini BDIP membutuhkan peresan dengan paket mana pun? Kan sudah terjadi di Pilkada. Ya? Oke. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.